Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persoalan yang sering timbul dalam pemilihan proyek secara finansial. Di dalam dunia bisnis, pemilihan proyek yang sangat tepat sangat penting sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk memilih proyek yang tepat adalah dengan menggunakan metode analisis finansial seperti present value, net present value, return on investment, payback period, dan internal rate of return. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang present value atau PV. Present value adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai uang pada saat ini dari uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang. Dalam konteks proyek, PV dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek akan menghasilkan keuntungan atau tidak dengan cara membandingkan jumlah pengeluaran awal yang diperlukan untuk investasi dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, serta mengasumsikan suku bunga tertentu. Jika nilai PV lebih besar dari biaya awal proyek, maka proyek tersebut dapat dianggap menguntungkan. Contoh penggunaan PV dalam seleksi proyek adalah seperti berikut. Sebuah perusahaan ingin membeli mesin baru yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Biaya mesin baru tersebut adalah senilai 500 juta rupiah. Proyek ini diharapkan menghasilkan cash flow atau arus kas sebesar 200 juta rupiah setiap tahunnya selama jangka waktu 5 tahun. Dengan menggunakan asumsi suku bunga diskonto sebesar 8%, maka untuk mendapatkan nilai PV dari proyek ini, kita perlu menghitung present value dari arus kas yang dihasilkan pada setiap tahunnya. Menggunakan asumsi bahwa arus kas pada setiap tahunnya adalah sama, maka kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan CF dibagi 1 ditambah R pangkat N. Di mana PV adalah present value, CF adalah arus kas pada setiap tahunnya, R adalah suku bunga diskonto, dan N adalah jumlah tahunnya. Dalam kasus ini, N adalah 5 tahun, maka CF adalah sebesar 200 juta dikali 5 sama dengan 1 miliar. Sehingga kita dapat menghitung PV adalah 1 miliar dibagi dengan 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 5. Maka, sama dengan 1 miliar dibagi dengan 1,469. Sehingga kita bisa menghitung hasilnya adalah sekitar Rp 680 juta. Inilah nilai PV yang kita hitung untuk proyek tersebut. Dalam hal ini, nilai PV yang didapatkan lebih besar dari biaya mesin baru, sehingga proyek tersebut layak untuk dilakukan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang net present value atau NPV. NPV adalah metode untuk menentukan nilai dari suatu investasi. dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuknya dengan nilai sekarang dari arus kas keluarnya yang berkaitan dengan investasi tersebut. Dalam konteks proyek, NPV dapat digunakan untuk menentukan apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan biaya investasinya. Jika nilai NPV positif, maka proyek tersebut dianggap layak untuk dilakukan. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, kita melihat tadi biaya awal mesin adalah sebesar 500 juta rupiah dan nilai PV-nya adalah 680 juta rupiah. Maka NPV dari proyek ini adalah NPV sama dengan PV dikurangi biaya awalnya. Dimana tadi kita sudah menetapkan PV-nya adalah 680 juta, dikurangi biaya awalnya sebesar 500 juta. Maka nilai NPV adalah sebesar 180 juta. Jadi proyek ini dianggap menguntungkan karena nilai NPV-nya positif. Kemudian, mari kita bahas tentang Return on Investment atau ROI. ROI adalah metode untuk menentukan efektivitas investasi dengan membandingkan arus kas masuk yang dihasilkan oleh investasi dengan biaya investasinya itu sendiri. Dalam konteks proyek, ROI dapat digunakan untuk menentukan berapa persen pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Bagaimana cara penggunaan ROI dalam seleksi proyek? Dari contoh sebelumnya, perusahaan ingin membeli mesin baru seharga 500 juta rupiah dan diharapkan dapat menghasilkan penghasilan sebesar 200 juta per tahun selama 5 tahun. Maka untuk menghitung ROI-nya, kita perlu menghitung keuntungan atau laba yang dihasilkan dari investasi tersebut terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan biaya investasinya. Dalam hal ini, biaya investasi adalah sebesar 500 juta dan laba yang dihasilkan adalah 200 juta per tahun selama 5 tahun. Sehingga total laba yang dihasilkan selama 5 tahun tersebut adalah 200 juta per tahun dikalikan dengan 5 sama dengan 1 miliar. ROI dihitung dengan rumus laba dikurangi biaya investasi dibagi dengan biaya investasinya dikalikan dengan 100%. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menghitung laba dikurangi biaya investasi itu adalah 1 miliar dikurangi dengan 500 juta dibagi dengan biaya investasinya sebesar 500 juta kemudian kita kalikan 100% maka didapatkanlah angkanya adalah 100%. Jadi, ROI dari investasi mesin baru sebesar 500 juta dengan menghasilkan 200 juta per tahun selama 5 tahun adalah sebesar 100%. Artinya, perusahaan mendapatkan keuntungan yang setara dengan biaya investasinya. Jika ROI tersebut lebih tinggi dari suku bunga yang relevan atau target ROI perusahaan maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang keempat, mari kita bahas tentang payback period. Payback period merupakan metode seleksi proyek yang memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau biaya proyeknya. Dalam perhitungan payback period digunakan rumus payback period sama dengan biaya proyek dibagi dengan arus kas masuknya. Semakin cepat payback period tercapai semakin baik pula proyek tersebut. Contoh penggunaan payback period dalam seleksi proyek adalah sebagai berikut. Sebagaimana diketahui dalam contoh sebelumnya di mana perusahaan ingin membeli mesin baru dengan biaya investasi sebanyak 500 juta rupiah dan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 200 juta per tahun selama 5 tahun maka payback period dapat dihitung dengan cara biaya investasi dibagi dengan keuntungan yang dihasilkan. Biaya investasi sebesar 500 juta rupiah dibagi dengan keuntungan per tahunnya adalah sebesar 200 juta maka kita akan menghasilkan 2,5 tahun. Artinya mesin tersebut akan menghasilkan keuntungan sebesar biaya investasi setelah 2,5 tahun. Jika payback period tersebut sesuai dengan target perusahaan maka proyek tersebut layak dilakukan. Yang terakhir mari kita bahas tentang Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi dengan menghitung suku bunga yang membuat nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan biaya investasinya. Semakin tinggi tingkat pengembalian investasi semakin baik pula proyek tersebut. Dalam konteks proyek IRR dapat digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Dalam perhitungan IRR digunakan rumus sebagai berikut IRR sama dengan arus kas masuk dikurangi dengan biaya investasi dibagi dengan biaya investasinya dikalikan dengan 100%. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Sebagaimana contoh sebelumnya di mana perusahaan mempertimbangkan untuk membeli mesin baru sebesar 500 juta rupiah dengan perkiraan arus kas masuk sebesar 200 juta per tahun selama 5 tahun maka kita dapat menghitung arus kas masuknya adalah sebesar 1 miliar. Dalam perhitungan ini maka IRR-nya adalah 1 miliar dikurangi dengan 500 juta dibagi dengan 500 juta dikalikan dengan 100%. Maka didapatkanlah angkanya adalah 100%. Artinya proyek tersebut menghasilkan tingkat pengembalian investasi sebesar 100%. Jika IRR tersebut lebih tinggi dari suku bunga yang relevan atau target IRR perusahaan maka proyek tersebut layak. untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa tips dan trik saat menghadapi ujian PMP terkait soal-soal yang berhubungan dengan metode pemilihan proyek seperti PV, NPV, ROI, IRR, dan Payback Period. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita memahami konsep dasar dari setiap metode tadi. Pada ujian PMP seringkali terdapat soal yang menguji pemahaman kita terhadap konsep dasar dari masing-masing metode. Misalnya, soal yang meminta kita untuk mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan dari suatu metode tertentu. Atau soal yang meminta untuk menjelaskan bagaimana menerapkan metode tersebut dalam situasi tertentu. Contohnya, pada suatu soal disajikan informasi sebagai berikut. Biaya proyek adalah 100 juta rupiah dan diharapkan dapat menghasilkan penghematan biaya sebesar 20 juta per tahun selama 5 tahun. Perusahaan menetapkan metode NPV dengan suku bunga 10%. Hitunglah nilai NPV dari proyek tersebut dan apakah proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Dalam soal tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa NPV adalah metode untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk dikurangi dengan biaya investasi. Kemudian, menggunakan rumus yang tepat dan setelahnya menentukan apakah proyek layak dilakukan berdasarkan hasil perhitungan NPV-nya. Kemudian, pahami kondisi yang mempengaruhi pemilihan metode. Kita harus memahami kondisi yang mempengaruhi pemilihan metode yang tepat. Pada ujian PMP, sering terdapat soal yang meminta kita untuk memilih metode yang tepat berdasarkan kondisi yang diberikan, seperti proyek dengan investasi yang besar atau proyek dengan tingkat risiko yang tinggi. Contohnya adalah, pada suatu soal disajikan informasi sebagai berikut. Perusahaan memiliki dua proyek yang ingin dipilih, yaitu proyek A dan proyek B. Proyek A memiliki investasi awal yang lebih besar daripada proyek B, namun memiliki nilai NPV yang lebih tinggi. Sementara itu, proyek B memiliki investasi awal yang lebih kecil, tetapi memiliki nilai ROI yang lebih tinggi. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah proyek yang lebih layak dilakukan. Dalam soal ini, kita harus memahami bahwa pemilihan metode tergantung pada kondisi yang ada. Dalam situasi di atas, jika perusahaan lebih mengutamakan nilai NPV, maka proyek A adalah pilihan yang tepat. Tetapi jika perusahaan lebih mengutamakan ROI, maka proyek B adalah pilihan yang lebih tepat. Kesimpulannya adalah, dalam memilih proyek dengan menggunakan PV, NPV, IRR, dan ROI, maka proyek mempunyai nilai PV, NPV, IRR, dan ROI yang lebih besar dari proyek yang lainnya itulah yang akan kita pilih. Sedangkan, bila menggunakan perhitungan payback period, maka proyek mempunyai nilai payback periodnya lebih kecil dibandingkan dengan proyek lainnya, itu yang akan kita pilih. Dalam persiapan menghadapi ujian PMP, kita juga dapat menggunakan simulasi ujian yang tersedia online, atau menggunakan sumber latihan soal PMP yang banyak tersedia di internet. Ini dapat membantu kita dalam mempersiapkan diri dan memperoleh pengalaman menghadapi soal-soal terkait metode pemilihan proyek. Demikianlah video kita kali ini, yang membahas metode seleksi proyek berkaitan dengan finansial seperti PV, NPV, ROI, IRR, dan payback period. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penerapannya tergantung pada tujuan perusahaan dan kondisi pasar yang ada. Dengan menggunakan tools seperti spreadsheet, perusahaan dapat menghitung nilai-nilai tersebut secara akurat dan membuat keputusan investasi yang bijaksana. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton,